Nah ini geng, yang tumpuk 3 tadi ya 3 layer Nah seperti ini temen-temen Dan tepung-tepungannya aku taruh sini Ini tepung mix tepung ya Nanti aku tulis di deskripsi videonya Sama aku pake ini, biasanya aku pake susu kental manis Susu kental manis gue habis jadi aku pake Dan gue aja 1 saset Jadi ini 1 sasetnya 25 gram Nah akhirnya geng udah selesai kan, udah kelar Ya ampun, capek banget tau gak sih Tadi tuh aku nyambi-nyambi ya kan Terus tak sampai makan, habis gitu selesai makan Terus beres-beres sedikit Terus ini udah selesai geng, habis itu aku mau ngepak-ngepakin ini Habis ngepak-ngepakin nanti aku jam 5 Mau nganterin ini, tapi sebelum nganterin nanti kayaknya aku mau mandi sebentar Dan gak kucel ya kan Habis bikin kue, kelamaan di dapur terus kucel gitu geng Jadi aku mandi, ya kan Dan yang cantik habis itu nganterin kue Mau jualan ya kakak Enggak temen-temen, ini untuk persembahan Kepada jemaat-jemaat di gereja Jadi aku ada berkah sedikit dari Tuhan Jadi ini berkah dari Tuhan Untuk kita semua gitu gengs Jadi ini yang aku persembahkan ke Tuhan Jadi persembahan aku ke Tuhan kayak gini Soalnya belum punya uang temen-temen, belum bisa ngasih yang terbaik Jadi sementara ini aja dulu gitu Besok kalau udah punya uang yang lumayan cukup Baru aku bisa ngasih persembahan yang terbaik Untuk Tuhan gitu gengs Ini apakah untuk ibadah hari Minggu? Enggak temen-temen Jadi ibadah hari Rabu itu ada gabungan Ceritanya gitu, jadi di gereja aku tuh ada yang hari Selasa Rabu, ada yang Kamis, ada yang Jumat, Sabtu Minggu gitu Tergantung sih jadwalnya, aku kurang tahu Soalnya aku bukan anggota dalam yang ikut pelayanan Cuman disini tuh Aku cuma bikin kayak gini ya Bisa dibilang aku tukang kue gitu gengs Dikasih skill sama Tuhan Jadi percuma kalau nggak dipakai ya kan Tuh ini ada kue lapis mandarin Sama bolu gulung moka Dikasih skill sama Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Kek Jadi keknya itu ada 3 layer Nanti itu pandan Coklat Sama vanila Jadi mirip lapis mandarin gitu Tapi yang versi ekonomis Jadi setiap layer itu nanti ada Telurnya 4 butir Cuman karena ini memori di dalam video aku ini terbatas Jadi nanti kemungkinan videonya akan singkat teman-teman Jadi nanti kemungkinan videonya akan singkat teman-teman Oke yuk kita bikin gengs Ini racikan tepung-tepungannya nanti Jangan khawatir nanti aku tulis di deskripsi semuanya pakai takaran sendok ya gengs Oke jadi ini aku pakai metode all in one ya gengs Ada 1 sendok makan SP 4 butir telur Terus ini gula pasirnya aku pakai 10 sendok makan Dan tepung-tepungannya aku taruh sini Ini tepung mix tepung ya Nanti aku tulis di deskripsi videonya Sama aku pakai ini Biasanya aku pakai susu kental manis Susu kental manis gue habis Jadi aku pakai dan gue aja 1 saset Ini 1 sasetnya 26 gram Kayaknya kalian pasti bisa beli di warung-warung terdekat ya Warung-warung, pasar, supermarket, indomaret Yang sasetan kayak gini ini enak praktis Jadi 1 saset tuh bisa bikin untuk 1 layak dulu Untuk ukuran dalam 24x24 Habis gitu tak kasih panelin sair Nah segini aja Terus ke warna kuning telur Sudah segitu aja Mari kita mixer Ini dimixer sampai kecepatan tinggi Sampai dia putih becicai gengs Masukin ini ya Mentega cairnya Wah aku udah nyairin Kayak gini Secukupnya aja Karena ini nanti aku mau bagin jadi 3 Terus sisanya nanti 1 Jadi totalnya 4 Terus itu Kasih ini ya Minyak agak luar Ini aparan gengs Biar rasanya kelimi Sudah segitu aja cukup Terus kita mixer dengan kecepatan rendah aja ya Sudah segitu aja cukup Sudah segitu Langsung tak masukkan ke dalamnya Nah ini Loyangnya ini Nah loyangnya sebelah sini Nanti supaya rekat sama kertas rotinya Tak kasih air dulu Kita kasih air Ini gak usah kasih tega Kalau maaf Gini aja Sosot buat-buat gitu Aku kalau bikin kue kayak gini geng Kalau kalian Aduh terlalu cepat kak Jangan kawasan kak Tulis di dalam deskripsi nanti resepnya Semuanya takaran sendok Karena aku gak punya timbangan gengs Aku gak punya timbangan Jadi semuanya takaran sendok Kalian gak tau Eh liat tau Kalian lihat sendiri kan Kalau aku bikin kue itu Aku pakai takaran sendok semuanya Karena aku gak punya timbangan gengs Yang situ Nah ini Tak geser Ini langsung Kita masukin Kesini aja Nah Kayak gini gengs Wih cantik sekali ya kan Nah ini gak selesai Langsung kita kuning-kiniin ya geng Supaya gak ada Butir-butirannya Tuh Gak ada ini Nah ini dia Ini apa kak? Ini loh Tisukan bambu tuh Supaya gelembung-gelembungannya tuh Ini Berkurang ya Di dalamnya Kalau ada gelembungannya Nanti kuenya jelek Dia kayak bulung-bulung gimana gitu geng Oke kita masak kurang lebih selama 15 menit Nah ini udah mateng geng Udah sekitar 10 menitan Udah aku masukin air panas di dalamnya Tadi gak aku shoot Soalnya memori ku Terbatas temen-temen Tuh Mau tak keluarin Wih Coba kalian lihat Ini udah set ya Nah permukannya udah Gak gelembung-lembung Seperti ini Berarti dia udah mateng Kalau tak taruh disini Taruh disini Tadi aku bikin es Soalnya pun kanas banget geng Aku tadi bikin es Gitu Nih Aku cairin Menteganya di atas Kok gini kak? Kok gini Kayak gini tuh Lebih ini Lebih cepet Gitu geng Nah ini geng Ini adonan layer yang kedua Seperti biasa Takarnya sama ya Telur 4 Terus ini gula pasirnya 10 sendok makan Kasih SP 1 sendok makan Terus kasih ini Mix adonan tepungnya Langsung Jadi ini Remixer all in one Terus itu Kita kasih vaneli Vaneli cair ya Vaneli bubu Selamat temen-temen Terus itu Ini kan hijau pandan ya Kita kasih hijau pandan sedikit Terus kuning telurnya sedikit Nah situ aja cukup Terus itu kita mixer Dengan kecepatan Sendah sebentar Terus ketinggian Terus itu Terus itu selamat menikmati masukin ini mentega cairnya mentega cairnya secukupnya aja ini mentega cairnya totalnya tuh 200 gram kita cairin terus tak bagi menjadi 4 yang pertama itu kuih lapis lahir nanti terakhir aku mau bikin bolu-bolu ya geng kalau tak punya nututin, kalau gak nututin ya kalau salah, terus kita kasih segini mau bikinan ini 30-40 gram menteganya gorengnya secukupnya, terserah kalian kita kasih berapa terus mau tak mixer lagi dengan kecepatan karena aku loyangnya cuma punya satu yang ukuran 24x24 ini sebenarnya untuk bolu gulung tapi gak apa-apa untuk bolu lapis surabaya juga bisa jadi ini loyangnya kita kasih seperti biasa air kita kasih air tarusin ke airnya tanganku bersih loh ya jadi bikin kue tuh ya tangannya bersih teman-teman, gak ada tangan kok, itu gak ada pikiran kalian aja pikiran kalian yang kotor pikiran kalian yang kotor ya jadi bukan tangan aku yang kotor pikiran kalian yang kotor nah setelah sudah seperti ini kita kasih air lagi tuh biarin dia gak kemana-mana ya kan terus ini mau kita masukin ke sini kurang kurang diluk kurang diluk kurang diluk kayak gini nah ini adonan yang coklat teman-teman bekas ini tadi gak apa-apa ini kan bekas pandan tadi jadi satu gini gak usah dicuci langsung aja soalnya ini kan satu layer ada eh, satu kue ada tiga layer seperti biasa telurnya empat terus ini gula pasirnya 10 sendok kurang SP-nya satu sendok makan mau tak kasih pasta coklat pasta coklatnya semuanya aja ya nih, pasta coklatnya semuanya terus ini sekitar 2 sendok makan teman-teman pasta coklatnya vanili cair satu sendok makan terus ini mix tepungnya aku masukin jangan lupa dikasih vanili bubuk juga oke, habis itu kita mixer dan lebih cepat tertinggi aja ya selamat menikmati balik Terima kasih. 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 Nah itu udah mateng geng mau keluarin dalam oven semoga taruh disini ya nanti langsung digulung aja disini tuh mutingnya agak susah temen-temen soalnya sih mutingnya nah seperti ini langsung kita ini dulu pakai pisau aromanya tuh vanilla kopi pasta kopinya tadi tinggal sedikit ya terima ini ya nanti tak gulung dulu habis tak gulung tak masukin kulkas terus nanti kalau udah dingin tak kita kasih ini nah tak kasih krim nah gila nah ini geng tuh kuenya mau tak potong ini yang lapis mandarin sama yang ini nah roll cake-nya mau tak kasih krim aduduh nempel eh kalau dimasukin kulkas kayak gini nempel supaya dia nggak nempel ya nah ini yang roll cake-nya kita ambil dulu seperti ini langsung tak masukin ke sini ya geng ini yang adonan ya adonan buttercreamnya nah kayak gini gengs terus tak lapiskan dulu Oke sekarang tinggal kita digulung-gulung seperti ini Nah seperti ini teman-teman Habis seperti ini Tak taruh kulkas lagi tuh Tak taruh kulkas lagi sampai dia bener-bener dingin Kalau udah dingin nanti kita potong-potong ya geng Terus sekarang lanjutin potong ini Sampai jumpa Nah ini geng tuh Jadi 36 pisis teman-teman Banyak banget kakak Yang kemarin tuh kan yang lapis Surabaya Jadi 33 Kalau sekarang 36 Tuh jadi banyak Kalau humit ya gini potongannya ada yang besar ada yang kecil Ada yang besar ada yang kecil Selama ini masih fresh kayak gini Aku biarin disini aja dulu Nanti habis itu mau aku masukin pasiko pipi Habis itu habis aku masukin pasiko pipi Terus aku mau ngiris-ngiris Bolu hulung yang mocha tadi gengs Nah akhirnya geng udah selesai kan Udah keler ya ampun Campe banget tau gak sih Tadi tuh aku nyambi-nyambi kan Terus tak sampai makan Habis itu selesai makan Terus beres-beres sedikit Terus Ini udah selesai geng Habis itu aku mau ngepak-ngepakin ini Habis ngepak-ngepakin nanti aku jam 5 Mau nganterinnya Tapi sebelum nganterin nanti Kayaknya aku mau mandi sebentar Dan gak kucel ya kan Habis bikin kue Kelamaan di dapur Kucel gitu geng Jadi aku mandi Ya kan Dan yang cantik Habis itu nganterin kue Ngejualan ya kakak Enggak temen-temen Ini untuk persembahan Kepada jemaat-jemaat Di gereja Jadi aku ada berkah sedikit dari Tuhan Gitu Jadi ini berkah dari Tuhan Untuk kita semua gitu gengs Gitu Jadi ini yang aku persembahkan ke Tuhan Jadi persembahan aku ke Tuhan Kayak gini Soalnya belum punya uang temen-temen Belum bisa ngasih yang terbaik Jadi sementara ini aja dulu Gitu Besok kalau udah punya uang yang Lumayan cukup Baru aku bisa ngasih persembahan yang terbaik Untuk Tuhan gitu gengs Nih tuh Ini apakah untuk ibadah hari Minggu Enggak temen-temen Jadi ibadah hari Rabu Itu ada gabungan Ceritanya gitu Jadi di gereja aku tuh ada yang hari Selasa Rabu Ada yang Kamis Sering Jumat, Sabtu Minggu gitu Tergantung sih jadwalnya Aku kurang tahu Soalnya aku bukan anggota dalam Yang ikut pelayanan Cuman Disini tuh Aku cuma bikin kayak gini ya Bisa dibilang aku tukang kue Gitu gengs Dikasih skill sama Tuhan Jadi percuma kalau gak dipakai ya kan Tuh Ini ada kue lapis mandarin Sama balu gulung Moka Sebenernya tadi tuh udah aku Ini ya Balu gulung mukanya tadi tuh udah aku roll Tapi memorinya kehabisan Jadi tak hapus Tak hapus Terus ada space sedikit Lumayan nanti untuk aku gitu gengs Oke ini aja tuh Lumayan cantik kan Lumayan cantik Selebihnya aku mau mandi Habis mandi Terus nanti aku nge-grab Gitu kayak nge-grab Nganterin kue Yuk capcus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya captured by Eesti